Peduli dengan anak yatim piatu, ketua tim penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, menggelar kegiatan silaturahmi sekaligus berbagi kebahagiaan bersama ratusan anak-anak yatim piatu dari Yayasan Etalase Kebajikan. Ratusan anak-anak santri beserta para pengasuh dari Yayasan Etalase Kebijakan mendapat kesempatan yang luar biasa untuk hadir langsung di kediaman Dinas Gubernur Jambi. Dalam rangka silaturahmi bersama ketua tim penggerak PKK sekaligus Bunda Paut Provinsi Jambi, Hesnidar Haris. Acara yang diadakan oleh istri Gubernur Jambi ini bertujuan untuk berbagi bersama dalam bentuk peduli dan perhatiannya kepada anak-anak yang kebanyakan anak yatim piatu tersebut. Hesnidar Haris mengatakan anak yatim adalah amanah yang Allah berikan kepada umat manusia. Ia menyebut dalam ajaran Islam diperintahkan untuk senantiasa menyantuni anak yatim karena merupakan tanggung jawab umat Islam. Keberadaan anak yatim bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi tanggung jawab bersama sebagai insan sosial. Mereka anak-anak yatim adalah generasi penerus bangsa yang harus dibimbing dan diberi perhatian serta kasih sayang yang lebih. Ini kita bersama di sini dengan lebih kurang 145 anak santri, yatim, duapa, dan penhafal kekuatan. Tentu saja ini mudah-mudahan menjadi catatan amal ibadah bagi kita semua. Dan kita doakan semoga anak-anak menjadi anak yang soleh-soleh bahagia dunia akhirat dan tentu saja berguna bagi umat yang lebih banyak ke depannya. Kita berharap mungkin dengan kegiatan seperti ini akan banyak orang lain juga yang termotivasi untuk berbuat baik, berbagi kebaikan kepada sesama, terutama yang sangat membutuhkan.